Untuk kita yang mempunyai rambut keriting parah, pingin banget rasanya lurus, pingin melakukan sendiri walaupun tanpa bantuan orang lain bisa gak bang? Saya itu pingin banget melakukannya tapi sendirian di kamar puas rasanya kayak gitu kan, nah ini bisa. Yang pertama tinggal kita olesin aja yang step satunya, kita olesin ini pada rambut kita kurang lebih 20 menitan. Kita cek rambutnya, kalau udah lurus langsung kita bilas. Nah untuk selanjutnya biarkan rambut itu kering ataupun dikeringkan, kurang lebih 80% kering ataupun 90% kering. Baru kita catok menggunakan catok sisir. Kita catok rambutnya pelan-pelan sampai lurusnya itu maksimal, nah gitu. Untuk selanjutnya baru kita aplikasikan yang step 2-nya. Waktunya sama, kurang lebih 20 menitan, habis itu langsung kita bilas. Kalau kita beli ini itu bisa digunakan berulang-ulang kali bro, ini tuh banyak isinya. Setelah kita melakukan treatment pelurusan rambut, bagusnya rambut itu dirawat. Nah yang pertama untuk selesai habis meluruskan rambut, kita olesin vitamin rambut. Nah untuk menjaga kelembapan rambut kita, supaya rambut kita itu nggak gampang kering gitu bro. Nah kalau untuk hari-hari, kalau kita itu suka rambutnya kelimis, rapi banget. Minyak rambut kayak gini itu bisa membantu membuat rambut kita itu kelihatan rapi, tersisir secara sempurna, tanpa roboh-roboh kayak gitu bro. Nah tapi kalau suka minyak rambut, tapi kalau suka untuk mencari pengganti minyak rambut, nih. Oke. Oke. selamat menikmati